selamat datang silahkan masuk pacot bet lo, diam lah halo ccs ku bertemu lagi dengan manusia madesu di easy film baiklah berikut ini gue akan meringkas perjalanan band punk bernama the damn band tersebut menjadi salah satu band punk paling berpengaruh di inggris dan telah menginspirasi banyak musisi terkenal di seluruh dunia oke ccs ku, sebelum kita mulai seperti biasa, kita intro dulu guys bat 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 dimanakah kita mencari manusia membotakkan mata mengosongkan jiwa seair kesunyian, tak lagi kau dengar, inilah saat yang kau melihatnya ikutlah bersamaku berjalan bersamaku dengan abel membara dengan asap bermakna marilah rabat cari kenyataan marilah rabat cari kenyataan iya bernama musik ini adalah hai fok angk mengisi tegak jika mereka dan mereka tidak terbaik menjelaskan jujur menyatakan yang pria bernama Brian Robertson atau yang lebih dikenal sebagai Brian James ia merupakan mantan personil dari band punk di Inggris yang cukup dikenal bernama London SS ia juga sempat bergabung dengan band seperti The Clash dan jernesin X yang membuat namanya dikenal di skena Inggris di periode tersebut tepatnya di tahun 1975 James bertemu dengan Chris yang juga dikenal sebagai Gerets saat menghadiri acara musik komunitas di sana mereka membicarakan banyak hal seperti isu politik sampai perkembangan musik punk yang semakin membesar di Inggris hingga ia bercerita jika ia telah keluar dari bandnya karena masalah internal yang tidak kunjung selesai dan sejak saat itu mereka berdua menjadi semakin akrab hingga sering menghadiri acara komunitas bersama sampai berencana untuk membentuk band yang mereka sebut sebagai The Dame dua minggu kemudian James bertemu dengan Sid Vicious yang saat itu sedang nongkrong bersama teman-temannya ia mengajak Sid untuk bergabung bersama The Dame yang akan ia bentuk sebagai vokalis namun Sid menolak ajakan tersebut karena ia baru saja bergabung dengan band bernama Sekpistol meski begitu Sid mengatakan jika ia siap membantu James termasuk membantunya untuk membesarkan nama bandnya lalu selama beberapa minggu kemudian mencari personil yang sesuai dengan karakternya James akhirnya merekrut dua personil teman Red dan mulai melakukan sesi latihan dengan formasi Dave pada vokal James pada gitar Chrissy pada bass dan Red pada drum pada tahun 1976 mereka tampil untuk pertama kalinya di klub malam yang sangat terkenal di di mana klub tersebut dikenal ke seluruh Inggris karena telah menjadi base camp untuk skenapang dan para skinhead di sana mereka tampil sangat agresif dengan membawakan lagu sendiri yang ditulis oleh James berkat penampilannya yang sangat mengesankan mereka kemudian mendapatkan perhatian banyak orang dan konsisten untuk melakukan banyak pertunjukan bahkan beberapa orang menyebut jika The Dame sebagai salah salah satu band punk di Inggris yang paling menonjol di periode tersebut beberapa bulan kemudian mereka merekam lagu pertamanya yang dirilis lima minggu sebelum Sexy Stol merilis lagu Anarchy in the UK karena hal itu mereka menjadi band punk di Inggris pertama yang merilis single dan menerima banyak ulasan positif dari para kritikus musik dua minggu kemudian The Dam, Sexy Stol dan The Clash melakukan tour bersama selama dua bulan namun tur tersebut harus mengalami banyak masalah dari pihak otoritas tempat karena dianggap akan merusak moral anak muda karena hal itu mereka harus menghentikan tur di tengah jalan dan hanya melakukan lima kali pertunjukan Pada tahun 1977 The Dam merilis album pertamanya dengan menampilkan satu lagu yang sangat terkenal album tersebut menjadi album pertama yang dirilis oleh band punk di Inggris dan diproduksi secara mandiri namun berkat keberhasilan yang telah mereka capai hubungan mereka dengan band Sexy Stol mulai menjauh setelah Malcolm McLaren resmi diangkat sebagai manajer Sexy Stol menurut McLaren The Dam adalah band yang akan menjadi penghalang bagi Sexy Stol untuk meraih keberhasilan bahkan akan menjadi pesaing terbesar bagi Sexy Stol jika mereka terus dibiarkan tetapi saat itu Sexy Stol membantah tuduhan tersebut karena ia telah lama mengenal James dan kawan-kawannya selain itu Sexy Stol juga menambahkan jika di dalam band tidak ada kata persaingan kalah atau menang walaupun begitu McLaren tetap bersikeras untuk melarang para personil Sexy Stol dekat dengan para personil The Dam jika tak mau dikeluarkan dari Sexy Stol di sisi lain mereka muncul sebagai band pembuka untuk band T-Rex sebelum vokalisnya meninggal dunia akibat kecelakaan mereka juga melakukan tur Amerika dan menjadi band punk di Inggris pertama yang menggelar tur di negara tersebut aksi panggung dan tempo musik yang mereka mainkan menjadikan mereka sebagai inspirasi bagi band hardcore punk generasi pertama di wilayah Amerika lalu karena keberhasilan besar yang telah mereka dapatkan Malcolm McLaren merasa panas hingga menuntut Sexy Stol agar lebih hebat dan lebih populer dari mereka saat diwawancara James mengatakan jika McLaren sengaja menghancurkan pertemanan dengan Seed hanya karena masalah sepele menurutnya band Sexy Stol bukan pesaing karena ia ingin jika semua band punk di Inggris bisa berkembang bersama tak lama setelah itu James merekrut personil baru dan menemui Barrett dari Pink Floyd untuk memproduseri album keduanya tetapi Barrett menolak ajakan tersebut karena ia sedang menjadi produser untuk band lainnya walaupun Barrett sempat menolak untuk menjadi produser tetapi ia merekomendasikan kepada mantan personil Pink Floyd lainnya bernama Nick 3 bulan kemudian album kedua mereka akhirnya resmi dirilis dengan perubahan genre musik yang sangat signifikan namun perubahan musik mereka membuat penjualan albumnya menurun drastis sampai dianggap sebagai album yang gagal oleh para kritikus musik bahkan mereka dikeluarkan dari label karena dianggap telah menyebabkan kerugian besar atas kegagalan album tersebut karena hal itu memicu konflik internal sama personil yang membuat Red dan satu personilnya memutuskan keluar dari band pada tahun 1978 Red membentuk band baru bernama Let's Punk dengan menampilkan Lemmy dari Motorhead dan mantan personil The Dam lainnya di periode tersebut Let's Punk terus tampil secara konsisten dan muncul di berbagai acara komunitas di sisi lain The Dam juga tetap aktif dengan para personil baru meski tidak sepopuler saat Red masih di dalam formasi lalu ketika Let's Punk akan menggelar tour di Skotlandia Dave memilih mengundurkan diri dari band dan digantikan oleh Gary sebagai vokalis selain itu Lemmy juga keluar dari band karena saat itu ia mulai sibuk dengan Motorhead walaupun bandnya harus kehilangan dua personil terbaiknya namun mereka tetap melanjutkan tour yang panjang dengan merekrut seorang basis baru Pada tahun 1979 Red mengganti nama bandnya menjadi The Doom untuk menghindari potensi masalah dengan nama The Dam tetapi setelah James resmi membubarkan The Dam Red akhirnya menggunakan nama The Dam dan bergabung dengan label independen kemudian Dave juga kembali ke dalam formasi setelah dibujuk oleh Red dan semua teman-temannya bahkan mereka merilis album ketiganya dengan menampilkan musik yang terinspirasi oleh genre grace rock di tahun 60-an album tersebut juga menampilkan lagu yang diciptakan oleh Josh Trummer dan Mick Jones dari The Class hingga menerima banyak ulasan positif dari para kritikus musik sampai seorang jurnalis menggambarkan jika album tersebut memiliki kualitas musik terbaik dan telah diakui oleh banyak orang pada tahun 1980 mereka merekrut Paul untuk menggantikan sang basis yang memutuskan keluar dari band mereka juga kembali merilis album yang menampilkan satu lagu teatrical berdurasi 17 menit di periode tersebut Dave mulai berpenampilan seperti vampir lengkap dengan riasan wajah dan pakaian formal citra tersebut membuat Dave memiliki ciriha sendiri dibandingkan dengan personil lainnya sepanjang tahun tersebut hingga tahun 1983 mereka telah tampil lebih dari 100 pertunjukan dan merilis satu album juga EP terbarunya selain itu mereka telah melakukan dua kali pergantian personil yang dipicu karena perbedaan pendapat pada tahun 1984 The Damn tampil di acara televisi dan membuat konser besar dimana itu menjadi penampilan terakhir sang gitaris bernama Captain Sensible di tahun berikutnya mereka merilis album ke-6 nya yang dianggap gagal secara komersial keluarnya sang gitaris membuat arah musik mereka mulai berubah yang membuat para penggemarnya sangat kecewa namun saat itu mereka tetap melanjutkan tour Eropa selama satu tahun dan merilis lagu cover yang menduduki posisi tiga di tangga lagu Inggris pada tahun 1988 James dan Captain Sensible kembali sementara ke dalam formasi untuk melakukan tiga kali pertunjukan mereka juga membantu merilis album terbarunya yang berhasil sukses secara komersial saat diawancara James mengatakan jika dirinya sedang fokus untuk mengejar karir solonya dan tidak tertarik untuk menjadi personil tetap di band tersebut walaupun ia tidak lagi menjadi personil The Damn namun ia siap membantu jika para personilnya membutuhkannya pada tahun 1989 Red mengumumkan jika semua mantan personil The Damn akan bersatu kembali untuk melakukan tour ke Amerika tour tersebut menjadi tour terakhir The Damn karena setelah itu mereka memutuskan untuk vakum dengan waktu yang tidak ditentukan konser tersebut disambut baik oleh para kritikus musik dan dihadiri oleh banyak orang termasuk para penggemarnya di Amerika bahkan beberapa musisi punk Amerika datang ke acara tersebut untuk menyaksikan penampilan band fenomenal untuk terakhir kalinya pada tahun 1993 Dave mereformasi The Damn dengan personil baru seperti Dave pada vokal Chris pada gitar Alan pada bass dan Red pada drum kembalinya mereka menjadi berita besar di Inggris sampai dibahas oleh media internasional beberapa bulan kemudian mereka melakukan tour selama 2 tahun yang semua tiketnya terjual habis hanya dalam beberapa menit selain itu lagu-lagu mereka juga di cover oleh banyak band rock modern yang cukup terkenal termasuk Gun N' Roses The Spaghetti dan The Offspring bahkan di tahun 1995 Offspring merekam ulang lagu mereka untuk dijadikan soundtrack film yang sangat terkenal meski saat itu para personil The Damn tidak mendapatkan royalty atas semua lagu-lagunya tapi mereka mulai dikenal oleh anak muda Amerika setelah banyak lagunya di cover oleh band-band yang sedang populer saat itu di sisi lain The Damn merilis album baru yang sangat ditunggu-tunggu oleh para penggemarnya tapi setelah itu perpecahan internal kembali terjadi di mana Dave menuduh Red telah merilis album tanpa izin dan mengambil semua keuntungannya untuk dirinya sendiri karena hal tersebut The Damn akhirnya bubar hingga persahabatan Raph dan Dave juga hancur seketika tak hanya itu tour yang telah mereka jadwalkan juga harus dibatalkan dan bubarnya mereka menjadi sorotan media yang sangat disayangkan oleh semua orang pada tahun 1999 Dave dan Captain Sensible kembali membangkitkan The Damn dengan menampilkan 4 personil baru yang telah memiliki nama besar di Skenapang penampilan mereka yang kembali agresif berhasil menyihir penonton dan mendapatkan tawaran tour dari para promotor 2 tahun kemudian mereka kembali merilis album yang berhasil sukses secara komersial dan kembali menjalani tour panjang ke Amerika pada tahun 2002 nama mereka muncul di kancah musik dunia setelah tampil bersama Rob Zombie dan muncul di salah satu festival terbesar di Amerika saat diwawancara Captain Sensible mengatakan jika ia sangat terkejut dengan perubahan zaman yang di luar dugaan ia juga menambahkan jika dirinya tidak lagi menonton bergaya gothic punk dan hanya melihat anak muda dengan penampilan metal modern pada tahun 2004 Patricia Morrison memutuskan pensiun dari band setelah ia menikah dengan Dave dan melahirkan anak laki-laki posisinya sebagai basis kemudian digantikan oleh Stoes dan langsung terlibat dalam konser besar yang digelar di Manchester karena hal itu Dave lalu membujuk istrinya untuk menjadi manajer The Dam karena saat itu mereka tidak memiliki seorang manajer dengan keahliannya dalam mencari koneksi The Dam kemudian mendapatkan kontrak dari label besar dengan bayaran yang sangat fantastis pada tahun 2006 BBC Radio menyiarkan film dokumenter The Dam yang berdurasi satu jam film tersebut menceritakan perjalanan mereka di kancah musik punk era 70-an dan lagu mereka yang membuat Inggris mengalami banyak perubahan selain itu film tersebut juga menampilkan wawancara dengan mantan personil The Dam yang menceritakan kegilaan skena Inggris di tahun tersebut pada tahun 2008 mereka merilis album ke-10 nya dan menjadi album paling ditunggu-tunggu oleh para penggemarnya selama periode tersebut hingga tahun 2013 mereka telah melakukan tour dunia bersama Motorhead sampai muncul di berbagai festival musik besar walaupun saat itu mereka sempat vakum sementara akibat kelelahan tetapi mereka kembali muncul di Amerika untuk tampil di acara festival musik besar bersama Exploited dan The Casualties Pada tahun 2015 sutradara asal Inggris merilis film dokumenter yang menceritakan sejarah dan sepak terjang The Dam di industri musik dunia tetapi dua hari kemudian mantan basis mereka dinyatakan meninggal dunia akibat kanker yang ia derita selama bertahun-tahun saat diawancara Dave mengatakan jika ia terkejut ketika mendengar jika mantan personilnya telah meninggal dunia padahal ia sempat berbicara tiga minggu sebelum kematiannya untuk membahas konser reuni yang telah ia rencanakan di sisi lain The Dam telah dianggap sebagai band punk di Inggris yang paling berpengaruh dan telah menginspirasi banyak musisi terkenal di dunia walaupun mereka telah melakukan pergantian personil dan sempat bubar akibat masalah internal tapi mereka kembali muncul dengan karya terbaiknya dan masih aktif hingga hari ini lalu film pun lalu film pun selesai musik tidak pernah berbohong jika ada sesuatu yang harus dirubah di dunia ini maka itu hanya dapat terjadi melalui musik Jimmy Hendrix oke CS CS go terima kasih sudah menyaksikan ringkasan ini gak selesai saya beserta jajaran berandal malam kembali pamit undur diri sampai jumpa di episode berikutnya babay babay ampura balelol CS go uuuh yeay sub indo by broth3rmax selamat menikmati